Krakatau Steel dulu dibangun oleh Bung Karno dengan pinjaman dari Rusia. Zaman Soeharto dikembangkan lagi, kapasitasnya dinaikkan. Nah, lima tahun terakhir, pemerintah sedang genjot-genjot nerang meningkatkan infrastruktur pembangunan. Logika sederhananya, baja semen pasti sangat-sangat diperlukan. Tapi yang terjadi, penjualan Krakatau Steel malah merosot. Krakatau Steel malah merugi. Sebagian akibat proyek masa lalu yang ada makap, ya. Tapi sebagian besar karena banjir import baja, produk baja dari Cina. Yang dijual dengan harga anti-dumping. Dengan harga sangat murah sekali. Karena Cina terjadi kelebihan kapasitas di industri baja. Terima kasih. Terima kasih.